Halo sobat elektronik kembali di channel elektronik service mohon bantu like videonya ya like 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 terima kasih Oke sobat elektronik pada kesempatan kali ini saya akan lakukan service perbaikan pada satu unit power amplifier 5 channel dengan tegangan masuk ya namun di sini tidak ada input audio ya apabila ini dipegak dimasukkan ya biasa ada terdengar suara booming di speaker ya ada suara terpikir itu sebelah elektronik saya akan langsung saja bongkar perangkat ini kendala apa saja yang terjadi pada perangkat ini Mari terus simak video ini hingga tuntas dan ini setelah terbuka ya sambil elektronik bisa perhatikan ya di sini kita lihat ada deretan bagian importer salah satu bagian importer di sini ada dua importer dan salah satu bagian dari importer ini tidak bekerja atau kita lihat sudah ada yang kosong karena sebelum sebelumnya dari yang punya dalam mobil power ini untuk menghandle dua buah super dan 4 buah speaker pintu itu terbakar karena keluar asap katanya dan disebabkan oleh penggantian baterai ya jadi pada saat menghenti baterai kabel baterai belakang tidak dicabut sementara kabel baterai tetap nyambung bersama dengan kabel mungkin yang masuk di sini adalah tegangan daripada charger dari mobil itu sendiri terdengar tegangan dinamo casnya jadi membuat power ini jadi kobong untuk itu supaya ternik disini kita harus buka dulu semua baut-baut yang menempel ya untuk menempel di plat aluminium kita lakukan kita buka satu persatu dan ini adalah bagian yang sudah kita pisahkan dari plat aluminium nya dan bisa nampak ya ini adalah komponen bagian importer dengan tipe airfz44 mouse pack sini di belakang jalur dan empat ada yang putus ya mengarah ke dan disini piusnya sudah disambung langsung ya ini piusnya sekitar 50 Amper ini dan piusnya tidak susah mencarinya disini sudah disambung langsung sepertinya dan saya sudah lihat seperti itu dan ini adalah bagian inverternya ada salah satu yang sudah putus dan disini karena bagian ini sudah rusak jadi inverter memproteksi hingga bagian yang sebelahnya juga tidak bisa bekerja disini ada dua inverter satu untuk menggerakkan swover satu lagi untuk menggerakkan channel satu channel dua channel tiga dan channel empat karena disini ada lima channel Oke kita akan mulai langkah pekerjaan pertama itu membuka dulu bagian rfz44 yang kebetulan sudah terpakar dan secara fisiknya sudah nampak ya terpakar dan kita akan gantikan dengan komponen yang baru jadi disini sabal ethernet ya setelah lfz44 kita cabut semua bagian yang rusak tadi selanjutnya kita coba ya ukur bagian bagian ini akan kita coba ukur dulu apakah disini sebelumnya kita coba dulu ya masukkan tegangan masukkan tegangan kemudian kemudian kita siapkan multitester dengan di bawah 20 volt ya kita cek disini tegangan 12 volt input kemudian kita ukur pulsanya pulsanya tegangan gate nah disini tegangan 3,7 atau 4 3,7 volt disini normal dan disini kita lihat tegangan gate kemudian inverter yang sebelahnya tadi tidak bekerja sekarang ya sudah kita dapatkan tegangan disini ya kita ukur bagian inverter bagian channel satu sampai channel empatnya disini tegangan nampak ya 28 volt CT 28 volt CT dan ini yang saya tekan ini ini adalah bagian swapper dan untuk itu sebelumnya berarti sebelumnya karena RFZ nya ada yang bermasalah jadi sehingga memproteksi bagian ini hingga bagian inverter satu lagi tidak bekerja setelah kita cabut dan ternyata inverter yang channel 1234 itu langsung bekerja jadi bagian daripada IC TL494 ya yang menggerakkan inverter nya modul inverter dan ternyata berfungsi dengan baik dan disini kita akan coba channel satu ya kita coba channel satu apakah setelah inverter nya bekerja dan ada audio nya ya ada input nya berfungsi dengan baik kita coba ya setelah ini kita buka ini langsung detek ya oke ini adalah untuk ini ya ini 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 terima kasih ini ini di sini tempat ini yang mati adalah bagian bagian pas di sini sahabat ternak ya saya buka resistor 47 ohm ya di sini 47 Ohm ada yang terbakar ya jadi sekalian aja kita ganti semuanya resistor 47 ohm ya itu untuk pegangan berada di kaki gate pet 44 dan disini saya gantikan efz4 dengan efz48 untuk langkah awal karena ada empat buah saya tidak akan ganti saya tidak akan langsung pasang semuanya saya cukup pasang satu kiri satu kanan untuk testing dulu karena apabila bermasalah nantinya akan berakibat fatal yang bersengkutan akan jebol itu kita pasang dua aja dulu untuk testing kalau testingnya dua ini aman berarti berapapun dipasang nanti mudah-mudahan juga aman baiklah setelah Airbizzen 44 kita pasang dan selainnya kita akan mencoba kita memasukkan tegangan di sini saya akan ukur tegangan kolektornya ya jika impeter bekerja ini akan naik tegangan sini kita masukkan sebentar saja dan Wow panas sekali sabal ethernet sebentar sebentar saja ya coba lagi bentar lagi Wow panas sekali tidak bisa dilanjutkan apabila ini dilanjutkan sepertinya bisa meledak ini berarti ini masih ada ya bagian yang lain ini yang bermasalah sehingga membuat Airbizzen inverter ini tidak bekerja itu pekerjaan kita akan berlanjut ya mencari dimana terjadi penyumbatannya Oh tentu saja kita akan satu-satu persatu ya kita akan buka dulu transfer finalnya karena ini adalah Oh bagian vital ya bagian tembakaran silahnya disinilah terbakar audio terbakarnya tegangan itu menjadi suara dan untuk itu kita bongkar dulu bagian transfer finalnya kita bongkar semua kita cek dulu satu persatu Oke selanjutnya ya sabel elektronik ya setelah semua transfer final dibuka ya dan diukur ternyata tidak ada bermasalah di sini ada dua buah dioda Ultra pas ya untuk menggerakkan positif dan negatif ada dua buah dioda dioda tegangan tegangan tinggi ya dioda Ultra pas ya tegangan ini kita buka dulu kita cek apakah bermasalah di sini dari pengukuran yang kita lakukan ini adalah dioda B92M untuk bagian negatif ya ini salah satu kakinya tidak berfungsi ataupun putus jadi salah satu kakinya tidak mengalirkan di sini jalan dan yang satu ini tidak jalan ya dan kita coba bongkar yang satu lagi adalah untuk dioda positifnya kita cek cek dulu ini tipe C25 M dan disini kita ukur ya bagian kaki kiri kaki kanan oke ya sementara di tengah adalah untuk positifnya jadi sudah barang tentu ya sudah dipositifkan bermasalah pada bagian dioda dioda penyiarahnya next sabel elektronik karena tadi FZ44 ya panas sebelah saya akan buka saya akan ganti dulu memastikan apakah importer ini bisa bekerja setelah dioda Ultra pasnya kita buka dan juga transfer finalnya untuk itu sabel elektronik ganti dulu ya yang sebelahnya kita pastikan dan setelah kita mengganti ya FZ48 tadi kita cek dulu sebelum masukkan komponen dioda pasnya kita cek dulu di output terapur ya sini sudah ditemukannya ada tegangan ada tegangan DC out AC out dan sudah pasti perangkat ini sudah bekerja melihat pasnya untuk berkomunik ㅎㅎ tidak boleh bapak ke pokoknya nah dan selanjutnya sabel elektronik disini semua transistor final sudah kita pasang masing-masing kolektor akan kita coba masukkan tegangan jarum meter di masing-masing kolektor kita tes ya ini ada dapat berapa volt dan di sini terindikasi ya 75 76,3 jadi 76 76 76 volt ya berarti sekitar 35 36 ya 37 38 volt ya ada dapat sekitar 35 volt ya 35 volt ct tegangan untuk bagian software ini dan setelah semua RFZ ya kita pasang kita coba masukkan tegangan lagi memastikan apakah ini di bebek saja 76 pol ya dan input kita pegang ready ya dan sementara bagian RFZ nya tidak ada yang panas tidak ada yang panas ya menandakan perangkat ini sepertinya sudah bisa dimasukkan kembali ke kantangnya seperti sediakala selamat menikmati 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 selamat menikmati